Halo, gue Reza Hariputra atau panggil aja Eca. Selamat datang di 3 Minutes Automotive. Hari ini gue mau ngajak lo ke daerah Cinere. Di sini ada satu bengkel. Bengkelnya kecil, sederhana. Tapi asiknya, uniknya, bengkel ini udah melahirkan beberapa mobil yang bisa menaiki podium hingga juara. Kayak apa sih bengkelnya? Kayak apa sih servisnya? Dan kayak apa yang punya? Kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau lihat bengkelnya. Yuk, ikut gue. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Halo, gue Erky. Gue owner sama fabricator-nya dari Exit Trial. Exit Trial ini sebenernya bengkel. Gue bangun dari tahun 2009 bareng abang gue cuma jelingnya ada di sini. Nah, dari situ gue udah bikin beberapa lah. Mobil balap, mobil passenger, santai. Lumayan lah. Lumayan lah udah ada operasi juga lah. Di offroad, di passenger offroad. Sekarang gue lagi ada project ngerjain ini. Port ranger, kebetulan konversi kaki-kaki, suspensi, full, terus ada mobil jimmy juga, jimmy jangkrik, kita ubah juga suspensinya pakai impeded suspension, terus juga masih ada beberapa project yang lain sih, yang lagi gue kerjain. Kenapa gue bikin bengkel ini? Karena gue dari zaman SMA udah seneng otomotif, dan gue seneng outdoor, gue seneng jalan-jalan. Jadi, emang gue pikir kenapa enggak dibikin bengkel offroad ini, biar siapa tahu bisa jadi penghasilan gue di depannya. Bekaleksi trial ini juga melayani pembuatan mobil offroad, mobil gratis, mobil touring kek, terus rade. Jadi, lo mau datang di sini, kita tinggal ngobrol, lo mau ganti mesin, mau ganti gardan, mau potong sasis, sampai even lo mau bikin tubular sasis juga tinggal kita obrolin aja di sini. Nanti mobilnya bakal dipakai buat apa, fungsinya apa, suara lo gimana, jadi entah kita hasil akhirnya bisa bener-bener sesuai keinginan loh. Harapan gue buat dunia otomotif Indonesia, khususnya offroad dan modifikator-modifikator di Indonesia, itu kita maju sama-sama, kita saling belajar, saling sharing ilmu pengalaman, supaya apa? Supaya kita bisa bersaing lah, walaupun kita di dunia offroad ya, terutama kita belakangan lah dibanding negara-negara lain, tapi jangan mau kalah sama yang lain, kita main itu di luar.